Terima kasih telah menonton dan background pekerjaan. Berawal dari mimpi yang besar, semua berhak mendapatkan masa depan yang besar. PT Mutiara Mutu Sertifikasi yang berdiri sejak tahun 2016 sebagai perusahaan jasa ketiga resmi yang telah ditunjuk langsung oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia yang telah tersertifikasi ISO 9001 tahun 2015 dan berakreditasikan dan sudah terdaftar di Asosiasi Lembaga Perusahaan Ketiga Indonesia. Selama 6 tahun terakhir, kami beri komitmen untuk memberikan yang terbaik serta menjadi transporter PJK 3 di Indonesia. Meluluskan sekurang-kurangnya 10.000 alumni dan lebih dari 160 batch pembinaan yang telah diselenggarakan. Saat pandemi menyerang, kami merupakan PJK 3 pertama yang mendapatkan izin untuk melakukan pelatihan K3 secara online di Indonesia. Hingga saat ini, pelatihan secara online menjadi program yang sangat populer di PTM. Kami telah bekerjasama dengan banyak perusahaan nasional dan multinasional serta universitas negeri hingga swasta. Berikut adalah perusahaan dan universitas yang telah bekerjasama dengan kami. Yakin yang benar sudah terpercaya? Pastinya bisa kamu cek melalui nomor surat keputusan penunjukan dari KEM NAKER sebagai PJK 3. Tenang guys, kami bukan abal-abal kok. Bisa langsung cek testimoni real alumni kita di Google Review website MMS. Dan ini dia, testimoni alumni yang pernah ikut pelatihan MMS. Atau lihat alumni-alumni MMS yang sudah berkarir setelah mengikuti pembinaan dari MMS dan tentunya memiliki background yang berbeda juga. Kalau kamu tahu, sebagian besar peserta mendapatkan pekerjaan dalam waktu 3-6 bulan. Bahkan ada yang kurang dari sebulan. Pastinya bisa dilihat ya guys. Nah, di MMS kita mempunyai 3 pelatihan berdasarkan penerbit sertifikatnya. Yang pertama, sertifikasi KEM NAKER RI. Mempunyai 3 program pembinaan, ada ahli K3 umum, ahli muda K3 konstruksi, dan yang terakhir auditor SNK 3. Ahli K3 adalah seorang tenaga teknik berkealian khusus yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi dan menaati undang-undang keselamatan kerja di perusahaan terkait agar meminimalisir terjadinya resiko kepada perusahaan. Dan setiap perusahaan diwajibkan untuk mempunyai ahli K3 minimal 1 banding 100 dari jumlah pegawai yang dimiliki. MMS memiliki 3 kelas untuk program ahli K3 umum untuk memadai fleksibilitas calon peserta. Yang pertama ada ahli K3 umum online, yang kedua ada ahli K3 umum online weekend, dan yang ketiga ada ahli K3 umum offline atau on-site di beberapa kota. Ahli muda K3 konstruksi merupakan sertifikasi yang dikhususkan untuk penerapan K3 di proyek konstruksi. Dan auditor SNK 3 merupakan singkat lanjut dari ahli K3 untuk melaksanakan audit sistem manajemen K3 di perusahaan. Yang kedua, BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi merupakan badan independen nasional yang berguna untuk menjadi dewan penjamin dari kualitas SDM Indonesia. Apa saja program BNSP yang disediakan oleh MMS? Ahli K3 BNSP hampir sama dengan sertifikasi ahli K3 umum Kemnakar RI, namun dengan waktu pembelajaran yang lebih singkat. Dan sertifikasi ini sudah diakui oleh seluruh negara SN juga loh. Dan untuk persyaratan mengikuti pembinaan ini, minimal SMK atau SMS sederajat. Gimana? Worth it kan? Yang kedua, Accident Investigation merupakan sertifikasi profesi untuk menjalankan investigasi kecelakaan untuk pencarian informasi sebab akibat dan menemukan kesalahan di suatu peristiwa. Dan terakhir adalah ketiga migas level pengawas. Sertifikasi profesi ini digunakan untuk memperkaya informasi terkait migas yang sangat rentan terhadap kecelakaan. Jadi, untuk sertifikasi ini, khusus teman-teman yang sudah pernah memiliki pengalaman bekerja di bidang migas bisa diikuti seluruh lini karyawan. Semua pelatihan BNSP dilakukan via Zoom atau online ya, jadi nggak akan bikin ribet kalian. Kemudian, sebagai salah satu upaya MMS untuk menciptakan SD munggul untuk Indonesia di masa depan merupakan salah satu mimpi besar kami. MMS memberikan beberapa training. Yang pertama, ISO Series. Latihan yang mengajarkan tentang peraturan yang sesuai dengan standarisasi ISO yang ditetapkan. Yang kedua, Quality Food dan Industrial Series. Latihan tentang Quality Control, Quality Assurance, dan Good Manufacturer Practice. Yang ketiga, Environmental Series. Pelatihan yang membekali peserta dengan penggunaan proper dan pengolahan bahan kimia dan limbah. Dan yang terakhir, Safety Bootcamp. Dimana memiliki 35 sertifikat dalam satu pelatihan saja. Membahas tentang teknis dan pengoperasian. Semua sertifikasi ini mempunyai nilai yang sama di mata perusahaan. Tinggal ikuti sesuai kebutuhan saja. Jadi jangan bingung ya guys. Saran dari aku, untuk Fresh Graduate atau Career Shifting dengan pendidikan D3 atau Sarjana, kalian bisa mengikuti sertifikasi KEMNAKER RI. Untuk para job shifting dan para pekerja yang sudah terjun dan ingin menambahkan skillnya di bidang K3, kalian bisa mengikuti sertifikasi BNSP. Dinote ya guys. Jadi gimana guys, kalian udah mulai tertarik belum buat ikut pelatihan di MMS? Tapi kak, ngebosenin gak pelatihannya? Hah, bosan? Kalian bisa langsung kepoin aja Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, dan website kami. Dan untuk kalian para pencari gratisan, kita selalu adain pelatihan gratis di setiap bulannya. So, stay tune ya. Kembali ke saya Roro dari MMS. And trust me, kami lebih keren, begitu juga karirmu. See you on class. Oke, baik rekan-rekan, selamat. Apa ya, Idulvi? Eh, Idulvi, Idri, selamat. Eh, kok lebaran sih? Selamat menjalankan ibadah puasa, rekan-rekan. Hari ini kita ketemu lagi nih, aku, Bofi. Tim, salah satu tim dari Mutiara Mutu Sertifikasi yang hari ini menjadi host Future Leader Program. Selamat datang kembali, rekan-rekan. Halo, sudah lama sekali ya, tidak, apa namanya, sudah hampir dua bulan kita tidak mengadakan Future Leader Program. Jadi pastikan hari ini kamu hadir secara keseluruhan, karena kita akan membahas terkait hygiene industrial nih, rekan-rekan. Seru banget pembahasannya dan berkaitan tentunya dengan K3. Tapi sebelum kita mulai, aku mau sapa Pak Emanuel dulu. Pak Emanuel sudah hadir belum? Coba kita cek. Selamat siang, Pak Emanuel. Selamat siang, Mbak Bofi. Hari ini apa nih, Pak, kostumnya? Dari daerah mana nih? Kalau bajunya saya suka pesona bawah laut. Kalau ikatnya ini, ikatnya namanya ikatanjak dari Palembang, Sumatera Selatan. Wah, dari Palembang. Buat yang dari Palembang, boleh dong saya hi dulu di Youtube nih. Aku dari Palembang, aku bangga sekali. Bisa kalau kayak gitu ya. Oke, Pak Emanuel, saya minta waktunya untuk 5 menit sampai 10 menit. Kita perkenalkan dulu MMS bagi teman-teman yang baru. Silahkan, Bofi. Terima kasih, Pak Emanuel. Baik, rekan-rekan. Selamat datang di Future Leader Program. Hari ini, tadi aku udah perkenalkan diri ya, Bofi, yang akan menjadi host hari ini. Baik, kita lanjut. Oke, ini dia. Yang mau follow aku, boleh kita follow-followan. Asik. Kita ke Instagram, boleh ketik Bofi Mutiara. Nanti akan keluar aku, nanti kita follow-followan. Buat yang cari jodoh juga boleh, aku lagi available. Oh, kayak gitu ya. Salah ya, promosi ya. Gak, gak bercanda. Oke, kita next dulu. Hari ini saya akan memperkenalkan terkait Mutiara Mutus Sertifikasi. Tadi saya sudah perkenalan terkait diri saya sendiri. Sekarang saya akan perkenalkan Mutiara Mutus Sertifikasi. Jadi, apa sih Mutiara Mutus Sertifikasi? Kami merupakan salah satu PJK 3 rekan-rekan perusahaan jasa K3 di mana kami sudah terdaftar di SK Menkumham. Kemudian kami sudah terakreditasi, tersertifikasi ISO 9001 yang badan sertifikasinya terakreditasi oleh KAN. Jadi, kita gak main-main rekan-rekan. Kemudian lagi, kami merupakan PJK 3 di bidang K3 umum, K3 konstruksi, serta SMK 3. Dan soon akan menjadi PJK 3 kebakaran dan hygiene industri muda. Rekan-rekan, jadi buat yang mau ikut Himu-Himu, tungguin ya. Nanti MMS sebentar lagi sudah akan ada nih SKP-nya. Jadi, kamu pastikan jangan sampai ketinggalan untuk ikut di Mutiara Mutus Sertifikasi. Tentunya yang alumni-alumni yang mau upgrade skill lagi, mau jadi Himu dan auditor ataupun kebakaran, nanti tungguin MMS ya, SKP-nya akan keluar. Oke, kemudian next lagi, kenapa sih harus pilih MMS? Rekan-rekan, kami merupakan best offline dan online training provider. Kita sudah graduate lebih dari 10.000 alumni dengan, belum di-update nih sama tim MMS, kita sudah mempunyai 2.000 5-star harness review at Google ya. Rekan-rekan, dari 2.000, terakhir aku lihat 2.500, hanya ada 4 yang bintangnya 4 rekan-rekan, tapi bintang 4 juga pastinya dengan review yang masih bagus. 4 orang dari 2.500 itu merupakan track record yang good banget, jadi pastikan kamu untuk ikut di Mutiara Mutus Sertifikasi. Tentunya Mutiara Mutus Sertifikasi juga membantu untuk alumni-alumni launch and drop di career safety. Kemudian lagi kita next, kenapa sih? Oh iya, tadi kan Mutiara Mutus ini identik banget dengan K3 ya, kenapa sih harus K3? Jadi aku mau sekedar info nih buat teman-teman yang belum masuk ke dunia K3. Kenapa sih harus K3? Pertama, K3 tuh punya 5 keunggulan. Yang pertama adalah jenjang karir relatif cepat. Tentunya di K3, di safety itu, dia punya jenjang karir. Rekan-rekan ada safety man, ada safety manager, ada safety senior. Jadi udah banyak banget jenjang karirnya. Dan tentunya jenjang karirnya tuh relatif cepat. Jadi bisa dari safety man, bisa langsung di senior. Atau kalau misalnya saya sering sekali dengar-dengar alumni, di perusahaan sebelumnya dia safety man, safety officer. Kemudian di perusahaan setelahnya, dia sudah jadi safety manager. Upgrade skillnya terus-menerus tentunya terkait K3. Kemudian lagi, sesuai passion. Ada di lapang, ada di office. Jadi buat rekan-rekan yang, aduh aku nggak bisa nih kerjanya di, aku mau di K3 tapi aku nggak bisa panas-panas. Nanti aku perawatannya mahal. Nggak apa-apa rekan-rekan, K3 itu nggak selalu di lapang. Ada juga yang namanya admin K3. Jadi pastikan kamu memilih untuk jenjang karir K3. Kemudian lagi, pekerjaan yang mulia. Tentunya kita menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja. Jadi itu tentu sangat mulia. Terbukaan, K3 ini terbuka untuk semua jurusan ya rekan-rekan baik sosial maupun sains. Kemudian lagi dibutuhkan di semua perusahaan. Ya, karena sudah ada peraturan perundang-undangan ya rekan-rekan dari tahun 1970. Jadi pastikan nanti kamu coba cek-cek kenapa sih K3 ini lagi hype banget. Karena pertama diatur undang-undang, kemudian itu menjadi hakikatnya manusia nggak sih rekan-rekan untuk selamat dan sehat. Oke, kemudian lagi kenapa sih harus sertifikasi di MMS? Tadi aku udah kasih tahu beberapa info terkait MMS. Nah, yang pertama adalah kita punya excellent trainer. Contohnya pelatihan gratis kayak gini aja kita mengundang excellent trainer. Nanti kalian bisa lihat sendiri gimana excellent trainernya. Kemudian 5 star review at Google. Lebih dari 2.000 honest review di Google. Kamu boleh cek di Google Maps-nya MMS kalau kita sudah punya Google review. Excellent service tentunya kami sudah tersertifikasi ISO 9001. Kami mempunyai sertifikasi jaminan mutu. Jadi, mutu kami terjaga. Kemudian lagi ada after sales program. Nah, ini contohnya salah satu after sales program dari Mutiara Mutu Sertifikasi. Kita punya pro-op yang gratis. Kemudian kalau misalnya rekan-rekan ikut ketiga umum. Kita punya MMS karir development dari pembuatan CV, portfolio, sampai tata cara wawancara. Kemudian alumni kita undang untuk menjadi pembicara. Gimana caranya untuk grow di safety karir. Itu kita adain buat teman-teman yang ikut ketiga umum di kita. Jadi, sudah terlalu banyak ya. Kami tidak cuma menjual sertifikat. Rekan-rekan kalian ikut sertifikasi di MMS, ada pelatihannya baru kita kasih sertifikat. Kalau kamu tidak hadir di pelatihan MMS, maka kita tidak kasih sertifikatnya. Jadi, bukan sekedar menjual sertifikat. Kami benar-benar terjamin mutunya untuk di bidang pelatihan ketiga ini. Oke, kita next ya. Ini contohnya ada, tuh kan udah 2.800 nih, masih 1K aja nih, tolong ya. Kita punya konten kreator ini diganti dong menjadi 2.000K, ya kan. Karena udah jelas-jelas di sini kita udah punya 2,8.000K. 2,8.000. Contohnya salah satunya kalau kamu mau ngecek untuk review-review di MMS, boleh dicek di Google Maps ya untuk review-reviewnya. Di situ mereka banyak cerita tentang gimana pengalamannya mereka di MMS. Jadi, tolong dilihat supaya meyakinkan kamu, oh iya aku pilih MMS aja gitu. Oke, next. Nah, ini tadi aku sempat bahas MMS bisa untuk semua jurusan. Nah, bisa dilihat ini survei. Tapi ini surveinya masih 2021 nih. 2022-nya soon ya, rekan-rekan ya. Karena baru selesai kemarin, tim MMS masih mengumpulkan, apa namanya, angket ya untuk kita hitung. Jadi, ternyata tidak hanya teknik, tidak hanya SKM yang ikut di kami, tapi juga ada ekonomi, pendidikan, MIPA, bahkan lainnya tuh juga mencapai 15 persen. Angka yang cukup besar ya rekan-rekan untuk peluang di K3 di semua jurusannya. Kemudian lagi, waktu rata-rata mendapatkan sertifikasi setelah kerja. Ingat ya, rekan-rekan, ini untuk tahun 2021, bukan 2022. Jadi, nanti kalau misalnya akan berubah lagi, nanti kita akan update di IG-nya MMS. IG-nya MMS sangat informatif. Jadi, pastikan kamu follow IG kita untuk ngecek-ngecek MMS ada apa di bulan ini. Nah, ini bisa dilihat lebih dari satu tahunnya 4,5 persen. Rata-rata 6 bulan sampai satu tahun di 24,9 persen, serta yang kurang dari 6 bulan itu ada di 70 persen. Wah, fantastis ya. Rekan-rekan kita bisa membantu rekan-rekan dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, ini contoh-contohnya dari alumni-alumni yang sudah bekerja. Dan saya sering sekali, kebetulan saya admin dari Mutiara Mutu Sertifikasi yang membantu rekan-rekan untuk mendaftar dan segala macam. Yang sering sekali bertanya, ke alumni MMS itu kerjanya di mana? Waduh, kita itu hampir setiap bulan selalu ngasih informasi terkait alumni kita, salah satunya, kita kasih cek. Dan tentunya kita punya highlight di Instagram-nya MMS, itu sudah hampir saya cek kemarin sudah lebih dari 10 highlight. Yang satu highlight-nya itu isinya ada 100 info alumni. Jadi, kamu bisa cek kalau alumni MMS itu sering ngetek-ngetek kerja di mana? Kerja di mana? Kamu bisa cek ya. Ada di namanya alumni ku di mana-mana. Jadi, kamu bisa cek highlight-nya MMS. Mutiara IG-nya MMS ini yang tadi aku bilang juga informatif banget. Jadi, kamu mau cari tahu, mau kepoin sedalam apa MMS, bisa ngecek di IG-nya MMS, dibuka highlight-highlight-nya, dicek keseruannya, dan tentunya no tipu-tipu. Oke, kita kasih tahu juga, Kak, dari tadi, K3, 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 apa sih emang programnya untuk K3? Nah, kita punya program hits dari K3. Kita lagi launch juga nih rekan-rekan. Dari dulu kita selalu mengeluarkan program K3U Kemenakar, dan baru di 2022-2023 ini kita ngajuin yang BNSP. Ada beberapa perbedaan antara K3U Kemenakar dan BNSP, karena seringkali untuk yang hijasahnya SMA itu nanya ke admin, Kak, boleh nggak sih saya lulusan SMA, tapi ikut yang Kemenakar nggak bisa rekan-rekan. Kenapa? Karena sebenarnya di Kemenakar yang AK3U Kemenakar ini sudah diatur perundang-undangnya di Permenakar nomor 92 wajib sarjana muda atau sarjana. Jadi di situ, jadi jangan nyalahin admin. Gimana sih? Emang nggak bisa? Saya udah pengalaman 10 tahun di bidang safety, lalalala, masa nggak bisa daftar yang itu? Bukan kita yang bikin peraturannya rekan-rekan. Jadi kami cuma mengikuti aturan dari Kemenakar. Jangan sampai kalian udah bayar, karena kita nggak amanah. Kak, bisa Kak SMA, SMA, tapi sertifikatnya nggak keluar. Jadi kita yang pasti-pasti aja rekan-rekan. Kemudian jangan kecil hati juga yang ijazahnya SMA. Kamu bisa ikut program K3U BNSP kok? Bedanya kenapa sih? Sebenarnya kalau menurut aku, bedanya sama aja. Sebenarnya sama kalau K3U Kemenakar itu, dia lebih menuntut peraturan perundangan ke perusahaan. Makanya mungkin lebih banyak dicari perusahaan. Karena perusahaan untuk memenuhi peraturan perundangan ya punya satu ahli K3U umum. Tapi kalau BNSP itu untuk namanya aja Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi untuk melegalisasi profesi rekan-rekan. Kalau rekan-rekan tersertifikasi atau ibaratnya rekan-rekan itu memang kompeten di bidang ahli K3U umum. Bedanya di situ rekan-rekan. Kalau BNSP lebih ke personal, kalau Kemenakar lebih ke peraturan perundangan perusahaan. Oke, semoga sudah bisa membantu ya. Bedanya K3U sama BNSP. Kemenakar sama BNSP. Kemudian sertifikasi Kemenakar R ini selain ada K3U umum, kita juga ada konstruksi. Konstruksi juga terbuka untuk SMA. Jadi buat rekan-rekan yang ibaratnya mau ikut tetap yang Kemenakar, Kak, boleh ikut K3U umum. Eh, ahli K3U muda konstruksi. Ini kita ada di 3 sampai 8 April. Ini sudah confirm running. Jadi pastikan rekan-rekan yang tadinya mau daftar, langsung daftar aja. Kemudian ada pembinaan auditor SMK3. Kita di 4 sampai 8 April. Yang ini wajib sudah ahli K3U umum. Jadi buat rekan-rekan yang sudah ahli K3U umum mau lanjut ke auditor, monggo silakan daftar di tanggal 4 sampai 8 April. Kak, sertifikat ahli K3U umum aku belum keluar. Aku mau ikut auditor. Nggak masalah, rekan-rekan cukup melampirkan surat keterangan dari PJK3-nya kalau rekan-rekan sudah mengikuti ahli K3U umum. Seperti itu rekan-rekan. Kemudian ini yang MMS sangat unggulkan ya, program kami yang selalu full book, Alhamdulillah, untuk ahli K3U umum Kemenakar. Jadi kita punya online kelas, weekend kelas, dan offline kelas. Yang ini ada online kelas sama weekend kelas. Kalau untuk online, kita di Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 17, rekan-rekan. Kemudian kalau yang weekend kelas hanya Sabtu minggu saja dari jam 8 sampai jam 17, kemudian berlangsung selama 1,5 bulan untuk yang weekend ya, karena hanya pertemuannya Sabtu minggu, Sabtu minggu. Kemudian lagi, rekan-rekan, untuk waktunya terjadwal, rekan-rekan ahli K3U umum yang 3 sampai 19 April ini sudah sedikit lagi seat-nya habis, jadi pastikan kamu take langsung atau langsung daftar di website kita. Kemudian untuk yang weekend kelas, ini akan berlangsung di 6 Mei sampai 18 Juni. Pastikan kamu tidak kehabisan dan tidak mepet-mepet daftarnya. Biasanya kalau sudah mepet-mepet, sudah habis seat-nya, terus mohon-mohon, Kak, please, satu saja nggak bisa, Kak, dimasukin. Rekan-rekan, jadi karena kita ini merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh kemenaker, jadi kemenaker yang membuat aturan, kalau satu kelas itu hanya 30 orang, jadi kita juga nggak bisa. Kalau misalnya aku yang bikin aturan, wah, 100 orang masuk satu kelas, juga nggak apa-apa ya, kan? Tapi karena ini kemenaker yang bikin, jadi satu kelas hanya 30 orang. Pastikan kamu daftar dan jangan, kalau emang kamu lihat banget, jangan coba-coba daftar di dekat-dekat hari deh. Soalnya kalau MMS itu biasanya suka sudah full book di dekat-dekat hari. Oke, kemudian meminan alikat 3 umum offline yang tadi aku bilang, ini langsung di kotanya masing-masing ya. Rekan-rekan, kita di Mei ada Jogja, Jakarta, Surabaya, Depok, Lampung, dan Bandung untuk di tanggal 4 sampai 22 Mei. Sedangkan untuk Medan Malang-Semarang ada di 11 sampai 29 Mei. Jangan sampai ketinggalan, segera daftar supaya kamu tidak kehabisan seat. Untuk yang aku bocorin sedikit nih, yang Surabaya sudah mau full book, jadi pastikan kamu langsung booking ya yang Surabaya. Kemudian, kita juga seringkali alumni bilang, Kak, aduh, saya kenapa penunjukannya masih calon ahli K3? Rekan-rekan kalau misalnya di ahli K3 umum kemenaker ini, apabila rekan-rekan ikut personal, maka hanya mendapatkan sertifikat. Tapi kalau misalnya rekan-rekan dari utusan perusahaan, maka rekan-rekan akan dapat SKP dan lisensi serta sertifikat. Tapi jangan khawatir kalau kamu emang daftarnya dari dulu personal, kamu bisa bikin SKP sama lisensi ya. MMS menyediakan jasanya, kamu jangan lupa langsung WA Admin kalau mau bikin SKP dan lisensinya. Kemudian, seringkali juga, ini aku kasih bocoran karena aku admin, jadi aku sering dapat info-info lah. seringkali kayak rekan-rekan yang daftarnya di under, jadi kemenaker ini punya platform baru namanya Teman K3, rekan-rekan bisa cek yang namanya, nama rekan-rekan sudah terdaftar atau belum, sertifikatnya di temankatiga.kemenaker.go.id, tapi seringkali yang sertifikatnya tuh under 2020 mungkin ya, 2020 ke bawah, itu tidak terdata di kemenaker. Kenapa? Karena Teman K3 tuh baru aktif di 2020 akhir sampai saat ini gitu, jadi mereka masih mencari bank data lah ibaratnya. Itu kamu, jangan khawatir kalau misalnya mau up, supaya kamu terdaftar, kamu bisa bikin SKP sama lisensi, nanti otomatis data kamu terupdate di temankatiga.go.id. Jadi, kamu harus daftar SKP sama lisensi supaya kamu nggak pusing lagi ngeliatku, aku nggak terdaftar ya, apa karena ini lama atau karena sertifikatnya palsu. Langsung bikin aja SKP sama lisensi, nanti data kamu otomatis terupdate. Oke, ini contohnya MMS offline di 2022 ya, rekan-rekan. Kita sudah mengadakan apa namanya, ahli K3 umum di, dari 2022 awal. Oke, untuk FLP hari ini kita punya diskon 250 khusus payment hari ini. Jangan lupa kode promonya langsung di-capture. ada FLP 27, FLP 04 September. Ini contoh nih rekan-rekan yang fotonya. Yang bener masukin kode FLP 04 September. Eh, kok FLP 04 September sih? Gimana nih? Aduh, bukan-bukan. Masukin hari ini. FLP 24 Maret ya, rekan-rekan. Masukin. FLP 24 Maret, kamu akan dapat diskon Rp 250 ribu. Jangan lupa dimasukin. Itu aja mungkin info dari aku. Selanjutnya, mungkin aku langsung lempar ke Pak Emmanuel untuk memulai materi hari ini. Monggo, Bapak. Aku isi stop share dulu. Selanjutnya, Monggo, Bapak. Kita akan training hari ini. siap. Terima kasih sekali Mbak Bovi. Saya izin share screen ya Mbak Bovi. Kita mulai untuk feature leaders program. Kita bicara terkait dengan industrial hygiene. Oke. Saya izin share screen. Oke. Saya share sound. Siap. Oke. Siap. Layar saya sudah terlihat ya Mbak Bovi ya. Oke. Jelas ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik. Siap. Saya izin mulai. Terima kasih sekali. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Jadi, siang hari ini kurang lebih satu setengah jam ke depan. Kita akan coba lihat terkait dengan industrial hygiene sebuah basic overview seperti apa. Oke. Biar kita kenal. Saya Emmanuel Eko Haryanto salah satu praktisi di Mutiaramutu sertifikasi. Pengalaman sebagai praktisi kurang lebih 18 tahun. Senang sekali bersama rekan-rekan ini training saya ke-748. Saya kebetulan EHS auditor, asesor, dan juga moderator. Yang saya miliki saya kebetulan ahli K3 muda lingkungan kerja. rekan-rekan-rekan. Kita lihat. Saya juga kebetulan satu dari 100 tokoh K3 Indonesia. Terbelakang pendidikan saya, saya teknik nuklir dan juga teknik lingkungan. Oke. Kita lihat rekan-rekan. Kira-kira seperti apa sih kita bicara terkait dengan K3 lingkungan kerja. Oke. Saya mulai di awal, saya coba kutip menarik sekali. Saya kutip dari kata Deming. Deming ini salah satu titlenya begitu banyak. Salah satunya adalah guru. Kalau kita bicara terkait dengan quality management. Deming bilang apa? Deming bicara adalah a bad system will beat a good person every time. Sehebat apapun kita, ketika kita berada di sistem yang buruk, kita pasti akan selalu kalah. Jadi besar harapannya setelah kita paham akan K3 lingkungan kerja kita mampu untuk menyusun sebuah sistem mulai dari antisipasinya gimana ya? Rekognisinya seperti apa ya? Evaluasinya bagaimana dan apakah pengendalian terkait dengan lingkungan kerja yang kita miliki sudah cukup atau tidak? Kita coba mulai di awal. Seperti biasa, saya selalu mulai dengan safety moment. mau trainingnya apapun, meetingnya apapun, ketika kita selalu mulai dengan safety moment, akhirnya orang bicara apa? Orang bicara K3 itu adalah bagian daripada pekerjaan. Orang tidak lagi melihat K3 sebagai sebuah tambahan pekerjaan. Kita coba lihat, saya coba mulai. Kecelakaan tertabrak kereta api. Boncengan hendak jemput suami, ibu, dan anaknya tewas tertabrak kereta api. fatality accident. Kita lihat lagi, tertabrak kereta api dicerebut, empat orang tewas. Lagi-lagi, kita bicara fatality accident. Sembilan orang tertabrak kereta api berujung sopir odong-odongnya yang menjadi tersangka. Lagi-lagi fatality accident. Berangkat dari sini, ketika rekan-rekan kita kenal dengan piramida Frankboot, Frankboot bilang apa rekan-rekan? tadi yang kita lihat case-nya ada di puncak piramidanya, fatality. Kalau kita coba ambil fokus kita kali ini adalah near-miss, ternyata sebelum terjadi fatality yang tadi beritanya kita baca, sebelumnya sudah ada pernah ratusan near-miss, ratusan hampir celaka yang pernah terjadi. Kita lihat, hampir tewas ditabrak kereta api karena ingin menyelamatkan bawaannya. Hampir disambar kereta api beruntung hanya motornya, emak, dan dua anak-anaknya yang diantar sekolah selama. Untung masih ada yang menarik badan si kakek. Hampir tertabrak kereta seorang pria diselamatkan oleh sekuriti. Ini jangan sekali-sekali ditiru. Ngabuburitnya dihabiskan di rel kereta sehingga hampir tertabrak kereta. Berarti apa? Sebelumnya sudah ada begitu banyak sekali nirmis. Kita laporkan, kita tindak lanjuti agar jangan sampai berakhir pada fatality. Menarik sekali. Saya sharing, saya ambil dari Selandia Baru, rekan-rekan bisa lihat. Di Selandia Baru cukup banyak sekali terjadi insiden hampir celaka. Jadi hampir setiap hari itu masinis yang mengalami insiden hampir celaka. Terutama di perdintasan tanpa penjaga, tanpa palat. Untuk memastikan agar orang-orang belajar di pintu perlintasannya itu dia pasangkan nirmis memorial. Apa saja kejadian yang pernah terjadi di situ lengkap dengan barcode-nya. Jadi dengan smartphone-nya kita bisa barcode, kita bisa lihat footage-footage video apa sih nirmis yang pernah terjadi di situ agar apa? Cukup hanya sampai pada nirmis kita belajar jangan nunggu naik first aid, naik LTI, bahkan harus berujung pada kematian. Kita lihat rekan-rekan, saya coba izin share videonya seperti apa. selamat menikmati 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 kalau biologi selamat menikmati 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 Berarti ada apa? Ada selling point-nya. Oh iya ya, ini yang tidak boleh dilampaui meskipun dalam waktu sekejap. Jadi sekejap saja tidak boleh kita lampaui. Kita coba rekan-rekan, biar kita lebih kenal dengan bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Kita coba. Nah, saya punya gambar rekan-rekan. Rekan-rekan coba lihat. Nah, dari gambar ini ada begitu banyak sekali potensi bahayanya. Boleh. Kita kasih waktu kurang lebih 30 detik rekan-rekan. Boleh. Komen di kolom chat. Pak, ada bahaya fisik, Pak. Bahaya fisiknya ini, Pak. Ada bahaya kimia. Ada bahaya biologi. Mungkin ada bahaya ergonomi. Silahkan, rekan-rekan. Kita tunggu 30 detik. Silahkan. Dapat komen di kolom chat. Nanti kita bacakan komen rekan-rekan. Silahkan. Silahkan, kita tunggu komennya apa aja ini yang sudah masuk ini. Kita lihat. Pak. Kita lihat. Pak. Ada bahaya apa, rekan-rekan? Lantainya licin. Dari Rafif. Tong sampah tumpah. Bahaya kepleset. Iya, kita lihat. Bahkan standarnya, ketika di rumah sakit, tong sampah itu harus tertutup. Jadi tidak boleh tong sampahnya terbuka. Kita lihat lagi. Mas Ray, pintu exit terhalang. Tepat sekali. Pintu exit ini dalam kondisi emergensi. Dalam kondisi apapun. Tidak boleh terhalang. Jadi jangan sampai ada berankar. Jangan sampai di bawahnya ada kabel. Kita lihat lagi. Mas Sofyan, tenaga medis tidak menggunakan APD. Kita lihat, rekan-rekan. Ketika kita melakukan memberikan infus, dia harus pakai masker. Dia tidak boleh. Tangannya kosong. Harusnya dia menggunakan handscun. Dan apa? Kesalahan utama. Proses pemberian infus tidak boleh dilakukan di ruang tunggu. Harus kita lakukan di ruang perawatan. Oke, kita lihat lagi. Wah, banyak sekali ini komen-komennya. Bahaya ergonomi. Mbak Arum, posisi mengangkat pasien. Tepat sekali, Mbak. Ketika kita bicara di sini, nanti di faktor ergonomi, kita bicara back pain, kita bicara bahkan hingga hernia. Proses ini ada tekniknya dan ada alat bantunya. Tersandung kabel. Kita lihat lagi. Wah, menarik. Ini Mas Agus. Bahaya psikososial, Pak. Kita bisa lihat. Pertama, mungkin pasiennya baik-baik saja. Begitu lihat bil tagihannya, aku tidak baik-baik saja. Kita lihat. Berarti bahkan di dalam satu skenario pun, rekan-rekan bisa lihat. Ada begitu banyak sekali. Ada bahaya fisik, ada bahaya kimia, ada bahaya ergonomi, psikososial, dan juga kita bicara bahaya biologi. Bahaya fisiknya, rekan-rekan bisa lihat apa lagi? Insiden yang paling sering terjadi di rumah sakit itu apa? Kami bilangnya NSI. Needlestick Injured. Rekan-rekan bisa lihat. Oh, iya, Pak. Ini ada jarum suntik. Anda bisa lihat. Jadi ini ada bahaya fisik, kalau dengan kandungannya nanti mungkin ada bahaya biologi. Berarti berangkat dari sini. Terima kasih sekali, rekan-rekan. Nanti kita ada banyak lagi session-session ke depannya, monggo, untuk tetap berpartisipasi. Berarti dari sini, rekan-rekan bisa lihat. Kita bisa lihat. Ada bahaya fisik. Bising, cahaya, radiasi, getaran, iklim kerja. Ada bahaya kimia. Nanti terkait dengan wujudnya mau apa. Cairkah, debu, gas, uap, asap, atau kabut. Ada bahaya biologi. Nanti kita akan lihat. Ada jamur, Pak. Ada virus, Pak. Pak, kami kebetulan ditambang. Kami kebetulan di remote area. Masih cukup banyak, Pak, untuk hewan buasnya. Bahaya ergonomi. Kita bicara posisinya janggal. Gerakannya berulang. Angkat-angkutnya tadi gimana, Pak? Dan tidak kalah pentingnya, orang juga bicara kesehatan mental. Bahaya psikososial. Oh, iya, Pak. Kompetensinya gimana, koordinasinya, relasinya, posisi, dan tentu saja juga kita bicara terkait dengan target. Bahaya fisik, bahaya kimia, biologi, ergonomi, dan juga bahaya psikososial. Kita lihat, rekan-rekan, kita coba kupas satu persatu. Tetapi sebelum kita, aku penting, kita akan bicara pengendalian. Nah, tentu saja pengendaliannya harus berdasarkan hiraki. Hirakinya kita mulai dari apa, Pak? Kita mulai dari eliminasi. Bisa nggak bahayanya kita hilangkan? Substitusi, kita ganti bahayanya. Engineering control, Pak. Kami berikan pelindung mesin, Pak. Kami berikan pembatas penyekat. Kami siapkan fume hoodnya, Pak. Administrasi. Salah satunya melalui training ini. Ini salah satu pengendalian administrasi, Pak. Kami lakukan pengukuran, dong, Pak. Kami jadwalkan, Pak. Setahun dua kali kami ukur. Ini administrasi. Baru yang terakhir, alat pelindung diri. Ada bahaya bising, Pak. Pastikan pilihan earplug atau earmuff-nya itu adalah pilihan yang terakhir. Kenapa? Paling atas ini yang paling efektif, semakin turun ke bawah, ini yang paling tidak efektif. Jadi pastikan, PPE adalah menjadi pilihan terakhir. Kita lihat. Eliminasi, kita hilangkan. Tadi substitusi, kita ganti, Pak. Daripada kami bicara spray kemana-mana, kami sistem celupa. Sapu, kami pakai vakum, Pak. Rekayasa teknik, pasang alat sensor, pasang tadi local ventilation-nya. Eliminasi sudah, substitusi sudah, turun rekayasa teknik atau engineering control. Yang keempat, apa? Yang keempat, tentu saja, administrasi. Kita pisahkan lokasinya. Oh iya, Pak. Kami pakai permit to walk-nya, Pak. Kami lakukan untuk shift kerjanya. Dan yang terakhir, kita baru bicara terkait dengan alat pelindung diri. Dari pelindung kepala hingga pelindung kaki. Kita lihat. Saya berikan ilustrasinya. Gimana pentingnya kita memilih hierarki pengendalian bahaya. Terima kasih telah menonton! Controlls to eliminate or reduce risks before you proceed with your task. Some types of controls are more effective than others. Use the hierarchy of controls to choose the best method. Eliminating the hazard. Physically removing it is the most effective hazard control. Substitution, the second most effective hazard control, involves replacing something that produces a hazard, similar to elimination, with something that does not produce a hazard. The third most effective means of controlling hazards is engineered controls. These do not eliminate hazards, but rather isolate people from hazards. Administrative controls are changes to the way people work. Examples of administrative controls include procedure changes, employment training, and installation of signs and warning labels such as those in the Hazardous Chemical Information System. Personal Protective Equipment, PPE, is the last line of defence. It acts as a barrier to limit your exposure to hazards. PPE must be used to supplement higher levels of control. As you go about your work, continue to monitor the effectiveness of those controls and look for any changes to the task or work area. For more safety and training solutions, visit pertrain.com.au Jadi kita lihat. Mulai dari eliminasi dan pastikan terakhir kali adalah penggunaan alat pelindung diri. Kita coba lihat, rekan-rekan. Pak, kami lakukan pemeriksaan voklif sebelum bekerja. Pengendalian secara administrasi. Pak, kami pasang, Pak, di voklif kami ada ada red light, ini jaraknya 1 meter, ada blue light, ini jaraknya 2 meter. agar tidak ada bahaya kita tertabrak voklif, berarti apa? Pejalan kaki harus berada di luar daripada red light dan blue light-nya. Kira-kira apa, rekan-rekan? Eliminasi? Substitusi? Engineering control? Atau administrasi? Jawabnya yang tepat adalah bukan engineering control. Kenapa, Pak? Kok bukan engineering control? Karena sama sekali tidak mengisolasi. dengan adanya red light dan blue light, ini hanya apa? Mengubah cara kerja. Rekan-rekan nggak lagi bisa berdiri di sini, tapi berdirinya di luar lampu merah dan lampu hijaunya. Artinya apa? Artinya, hanya merubah cara kerja. Kecuali, begitu rekan-rekan melewati red light-nya, otomatis dia langsung interlock. forklift-nya berhenti. Itu baru isolasi. Itu baru engineering control. Berarti ini adalah administrasi. Pak, kami pasang simper, Pak. Surat izin mengemudi dikeluarkan oleh perusahaan. Hanya boleh mengendarai, hanya boleh mengoperasikan kalau ada simpernya. Berarti ini adalah administrasi. Tepat sekali. kami pasang dong, Pak. Safety sign, Pak. Tanda-tandanya. PPE-nya harus apa saja. Ini juga adalah administrasi. Dan pastikan rekan-rekan, oh iya, Pak. Biar tidak ada kontaminan kena ke mata dan wajah, kami pakai, Pak. Full face respirator. Ini adalah penggunaan alat pelindung diri. Berarti apa? Pastikan sebisa mungkin kita pilih dari yang paling efektif. Dan kebanyakan orang akan mulai dengan PPE. Dan PPE, kalau rekan-rekan disuruh milih, biasanya pertama kali rekan-rekan ingat apa? Merknya. Oh iya, Pak. Helmnya kalau tidak mereknya titit-titit. Kayaknya tidak cocok deh saya, Pak. Harus pakenya ini, Pak. Sarung tangannya kalau tidak yang warnanya hijau ada mereknya huruf depannya kok rasanya kurang. Tidak, rekan-rekan. Ketika kita sudah belajar, tiga lingkungan kerja bukan merek yang menjadi acuan kita. Tapi apa? Oh iya, Pak. Kami ketika kami nanti memilih alat pelindung diri yang menjadi acuannya adalah standarnya, Pak. Kami maunya pakenya IN 374, Pak. Untuk pemilihan sarung tangan. Oh iya, Pak. kacamata, Pak. Kami pakenya IN 166. Oh iya, Pak. Half mass, Pak. IN 148. Boleh nggak, Pak? Kalau nggak IN, boleh. ANSI, Amerika punya, boleh, Pak. Kan kita Indonesia, Pak. Oh iya, kalau ada SNI-nya kita pake yang SNI. Boleh, rekan-rekan. Goalnya, ada international standard atau standard national yang mengatur. pastikan itu yang menjadi pilihan pertama. Rekomendasi mereknya ini pilihan yang kesekian. Tetapi standarnya itu yang harus kita kita lihat dan rekan-rekan bisa lihat. Ternyata alat pelindung diri ini juga nggak palu gada. Pak, pakai satu semua bisa, Pak. Kami pakai yang fiton butil, Pak. Fiton butil ini sepasang harganya 1 juta. Walaupun harganya 1 juta sepasang, ternyata dia juga masih nggak cocok untuk beberapa bahan kimia. Berarti pentingnya lagi kita memahami technical data sheet daripada masing-masing alat pelindung diri. Berarti kita lihat, kritikal juga kita menentukan terkait dengan pengendalian risiko. Kita coba mulai, rekan-rekan. Bahaya fisik, saya ambil yang paling umum nanti kita ambil terkait kebisingan dan juga iklim kerja. Kebisingan, rekan-rekan lihat. Salah satu bahaya yang paling banyak kita jumpai di tempat kerja, semua suara yang tidak dikendaki yang dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Bisa dari alat produksi atau alat kerja. Ketika ini bisa menimbulkan gangguan, berarti ada dampaknya. Kita lihat. Secara psikologi, susah fokus, sulit tidur. Secara fisiologi, auditory, mungkin daya dengarnya menurun. Ada tinitus, ada trauma akustik ketika kita mendengar suara yang cukup besar atau suara yang mengagetkan. Dan ada juga bahaya non-abiotorimum. Tekanan darah tinggi, detak jantungnya meningkat, atau adanya penyakit jantung. Ini juga kita bisa lihat adanya dampak terhadap kesehatan. Detak jantung bisa meningkat. Saya biasanya bilang begini, rekan-rekan. hanya ada dua peristiwa biasanya yang menyebabkan detak jantung seseorang itu meningkat jauh lebih cepat. Peristiwa yang pertama adalah ketika jatuh cinta. Ketika rekan-rekan jatuh cinta itu detak jantungnya pasti tap-tap-tap akan jauh lebih kencang. Dan peristiwa yang kedua dimana detak jantung juga kalah cepatnya selain jatuh cinta adalah jatuh tempo. Kita harapkan rekan-rekan jatuh cinta saja. Jangan sampai jatuh jatuh tempo. Kita lihat berikutnya. Oh iya Pak. Ketika kami sudah lihat adanya dampak kami harus ukur Pak. Kita ukur intensitasnya kita kenal peralatannya dengan sound level meter nilai ambangnya ada audiometer untuk pajanan pada personal pada pekerjaan noise noise meter nanti ketika kita lakukan audiometri ada audiogram hasil pemeriksaan audiometri dia bisa lihat ada kelahiran pendengaran kanan atau pendengaran di kiri dan nanti ada nilai ambang pendengaran berapa sih minimum desibel yang lemah yang masih dapat didengar oleh telinga. Kita lihat kebisingan nanti rakan-rakan bisa lihat oh kipas angin Pak bising kontinu spektrumnya luas kalau suara lalu lintas Pak ketika kami pulang pergi kerja bisingnya intermittent kalau kita bicara ada mesin tem Pak ini impulsif berulang kalau oh iya Pak ini orang ngabuburinya sebelum ininya main petasan Pak berarti bisingnya impulsif berarti kita bisa lihat berdasarkan sifat dan juga spektrumnya kita lihat lagi alat ukurnya tadi kita udah lihat oh iya Pak kortosi dari sinar mas ah iya Pak kami ukur Pak pakai sound level meter ini ada alatnya lah kalau yang ini Pak ini untuk ngukur getaran jadi beda rekan-rekan ini adalah getaran seluruh tubuh taruhnya di kursi misalnya operator bis operator diukurnya di sini dia lihat getaran whole body vibrationnya yang ini Pak saya mesin bur alatnya dipasang di lengannya diukur getarannya hand and arm kita akan fokus pada sound level meter kita lihat Pak kalau kami ukur nanti salah satunya selain area kerja kami dapatkan Pak kebisingannya kebisingan personal oh iya ada nilai ambang batasnya dapatnya dari mana nilai ambang batasnya permenakar 05 2018 K3 lingkungan kerja hasilnya kita bisa lihat oh iya Pak ternyata ada di satu titik hasilnya lebih dari nilai ambang batas berarti rekan-rekan apa pengendalian saat ini belumlah cukup kita harus ada pengendalian tambahan Pak yang ukur boleh gak dari kami boleh tapi pastikan personelnya kompeten peralatannya dikalibrasi tetapi itu tidaklah menggugurkan kewajiban rekan-rekan juga harus pakai pihak ketiga lab lingkungan yang sudah terakreditasi 17.025 dan juga ditunjuk sebagai pemeriksa dan penguji lingkungan dan bahan berbaik jadi bisa internal bisa juga eksternal dan ini tadi sudah dikalibrasi atau belum alat ukur rekan-rekan pastikan hanya dan hanya alat ukur yang sudah dikalibrasi bahkan biasanya sebelum mengukur kami juga lakukan validasi kami bump test kita baru bisa mendapatkan benar Pak ini 92 desibel benar loh Pak ini 80 desibel dan kalau kita pakai pihak ketiga biasanya kita lakukan juga evaluasi untuk memastikan kinerja pihak ketiga tadi selalu kita pantau dan tadi rekan-rekan sudah ingat dampaknya cukup besar untuk itu butuh pengendalian resiko ikutin lagi dong hirarki pengendaliannya eliminasi substitusi engineering control administrasi baru PPE Pak eliminasi susah Pak substitusi nggak mungkin Pak kita bisa mulai dengan engineering oh iya Pak mesinnya bising Pak kami pasang soundproof wall Pak biar di luar itu ketika tertutup dengan baik intensitas yang kita terima jauh berkurang Pak administrasi Pak kami lakukan noise mapping Pak kami ukur loh Pak dari sini kami dapatkan warna kuning warna merah warna hijau warna kuning berarti areanya kurang dari 80 desibel itu untuk warna hijau warna kuning 80 sampai 85 dan hanya warna merah lebih dari 85 desibel kita lihat lagi administrasi ini yang paling sering kita jumpai kami pasang Pak alat pelindung dirinya Pak sainnya salah satunya wajib gunakan alat pelindung telinga kalau ada lingkaran warna dasarnya biru sainnya putih artinya wajib wajib pakai TPE dan biasanya setahun sekali kami lakukan ear fit kita uji kalau kita pasangkan sensor di ear plug yang kita gunakan kira-kira ear plug itu mampu menurunkan berapa 10 15 berarti kita penggunaannya sudah fit karena kontur telinga masing-masing pekerja berbeda barulah yang terakhir alat pelindung diri ear plug atau ear maf dan tentu saja rekan-rekan harus baca noise reduction ratingnya ear maf nya berapa 25 atau 26 noise reduction rating ini akan menjadi pemilihan dengan pengendalian resiko yang baik kita bisa menghindari bahaya atau dampaknya saya berikan dampak kesehatan terkait dengan kebisingan saya rafiq dan ini tentang hidup saya 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 bekerja di perjalanan selama 3 tahun saya pengendalian suka saya sejak saya melakukan kerjaan cepat produktivitas adalah yang paling penting kadang orang di sekitar saya mengingat saya tapi saya tidak terlalu berhenti kemampuan itu tidak prioritas orang di sekitar saya selalu terlalu selamat dan saya pikir mereka menyebabkan produktivitas meningkat kerjaan kerjaan adalah segala bagi saya yang paling penting pb pb makes me uncomfortable dan saya dislike wearing them what can possibly go wrong when everything and everybody is so safe in Singapore there's only one person I fear most in the shipyard the safety personnel they they are the most troublesome who always question workers and slow down production work they will always remind me to wear my ear plug but they do not know that I have already built up immunity to the noise in the shipyard who needs ear block helmet safety glasses I know my safety I can take care of myself so I started to have problem hearing my co-workers this is the turning point of my life I got into the accident I thought I would be dead but the safety personnel saved my life and time my head injury recovered but I have gotten noise induced deafness I never knew that I would be an NID victim they told me it was due to prolonged exposure to excessive noise which could have been prevented if I had protected my hearing I am devastated I should have listened to everyone advice but I didn't I truly regret it but it's too late berarti kita lihat rekan-rekan jangan sampai kita bicara menyesal di kemudian hari orang selalu bicara apa pengalaman adalah guru yang paling baik tetapi apa don't learn safety by accident karena ongkosnya terlalu mahal saya kebetulan masih lihat rekan-rekan bisa lihat botol jangan sampai kita belajar kecelakaan hanya dan hanya ketika sudah terjadi kecelakaan kita lihat bahaya fisik saya coba ambil salah satunya adalah iklim kerja kita lihat apa definisi daripada iklim kerja ini ada perpaduan tidak hanya suhu kelembapan kecepatan udara dan juga panas radiasi jadi rekan-rekan kita bisa ukur di sini indeks suhu bola basah dan tentu saja akan sesuai dengan beban kerjanya rekan-rekan beban kerjanya ringan sedang atau berat sehingga nanti kita bisa mengatur untuk waktu kerjanya oh iya pak kerjanya hanya 75% pak 25% istirahat pak karena dengan beban kerjanya cukup sedang dengan iklim kerja yang ada dia hanya boleh kerja 25% pak atau hanya boleh kerja 50% ini yang akan kita atur kita lihat saya berikan lagi proses ilustrasinya seperti apa sih salah satu yang mungkin cukup jarang orang bahas terkait dengan heat stress kita lihat Więks kata terkait 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 Terima kasih telah menonton 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 Use sunscreen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita lihat lagi Kita lihat menonton Dampaknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pengendal Ada AC nya Terima kasih telah menonton Yang pentingnya Kita lihat Pak Terima kasih telah menonton Tepung terigu atau kena baking soda Kok rasanya kulit saya kemerahan ya Pak Kulit saya gatal-gatal Satu orang dengan yang lain Dia akan punya tingkat sensibilitas yang berbeda Dan juga ketika kita bicara K3 Saya ambil data dari Kementerian Perindustrian Ternyata ada begitu banyak sekali rekan-rekan Kecelakan-kecelakan yang terjadi di industri kimia Salah satunya karena penggunaan bahan kimia Berarti untuk itu kita butuh apa? Kita butuh komunikasi Kita butuh penyampaian informasi Dan ini dilakukan melalui global harmonisasi sistem Sistem komunikasi yang berlaku hampir di semua negara Dimana berdasarkan United Nations Panduan yang diberikan oleh PBB Kita lihat Pak Kami punya sembilan piktogram Coba Rekan-rekan sebutkan Rekan-rekan pernah lihat Ini piktogramnya artinya apa saja Rekan-rekan Mulai dari pojok kiri Ini apa ya kira-kira Kalau ada butiran-butiran seperti ini Ayo Yang ini artinya apa rekan-rekan Kita coba lihat Kolom chat Kolom chatnya rekan-rekan Baris pertama yang saya lingkari Apa ya kita tunggu ini jawabannya Apa rekan-rekan Piktogram yang paling kiri Kita lihat ada yang jawab Mudah terbakar Bukan Belum Bukan mudah terbakar Jawabnya adalah Mudah meledak Tepat sekali Yang ini mudah meledak Salah satunya Mbak Devi Lestari Sampingnya Ayo Yang kedua Ini mudah meledak Yang ini mudah Bahan berbahaya Oh iya Berbahayanya apa Mas Nurpati Yang lebih spesifik Yang ini adalah mudah Mudah menyala Tepat sekali Ini mudah meledak Yang ini mudah menyala Kebanyakan diantara kita Hanya mudah Mudah tersinggung Nah Kita coba lihat Apa saja potensi bahayanya Eksplosif Pak Yang mudah menyala Sat pengoksidasi Gas bertekanan Punya tabung gas argon Tabung gas oksigen Toksisitas akut Pak Berbahaya untuk kesehatan Bisa karsinogenik Bisa mutagenik Bisa reprotoksik Korosif Pak Exclamation mark Dapat menyebabkan iritasi Dan ini adalah berbahaya Khususnya untuk lingkungan Akuatik Jadi jangan sampai jatuh pada Badan air Kita lihat rekan-rekan Pak yang ini kok beda Pak Kok ada angkanya Pak 2, 3, 4 Ini juga label Tapi kalau yang ini Kita pasang pada kemasan Yang ini labelnya Kita pasang pada Kendaraan pengangkut Karena ini untuk Transportasi Jadi jangan sampai salah Kalau rekan-rekan lihat Misalnya saya ambil contoh Truck tanki Pertamina Itu dibawahnya ada angka 3 Kenapa? Karena dia masuk Golongan Kelas 3 Yaitu Flammable Flammable liquid Kita coba lihat Rekan-rekan Saya punya gambar Terkait dengan Bahaya Kimia Dilakukan proses loading Boleh Silahkan Rekan-rekan Coba lihat Dari gambar ini Apa aja Potensi bahayanya Terutama kita fokus Pada bahaya Bahan kimia Boleh 30 detik Rekan-rekan Nanti kita bacakan Komennya Silahkan Gemar Gemar sekali Kau lukis Kang gintang Untukku Sungguh Lihat tanganmu Menata kembali Hati Yang hampir mati Kan Kuletakkan Hangga Di tengah Dekat kita Jangan biarkan Kepulang Ke rumah yang Bukan Engkau Kita lihat Mbak Feby Mariana Oh iya pak Ada puntung rokok Rekan-rekan Bisa lihat Puntung rokoknya Dekat dengan Tengki bahan bakar Puntung rokoknya Dekat dengan Bahan kimia Yang mudah menyala Apalagi Mas Muhammad Bahan kimia Terhirup Rekan-rekan lihat Oh iya pak Ini gambalnya Skull and crossbone Pak Dia toksik Ini vapor Pak Berarti Terhirup Kok gak pakai Sarung tangan Kok gak pakai Pelindung pernafasan Berarti Ada yang salah Di sini Kita lihat lagi Dari mana Ini Tidak menggunakan APD masker Tepat sekali Mbak Uria Dewi Kita lihat Apalagi Mas Van Fago Channel Ada genangan Cairan bahan kimia Ada tumpahan Bahan kimia pak Bahan kimianya Flammable Rekan-rekan Bisa lihat Berarti Tidak hanya Dia slip Triple Bisa juga Ada Kontak Dengan Bahan kimia Kita lihat Lagi Rekan-rekan Bisa lihat Nanti Pak Ini korosif Ini berbahaya Terhadap lingkungan Ini berbahaya Lingkungan pak Boleh gak Yang korosif Kita muat Di truk Berbahaya Untuk lingkungan Ini ternyata Simbolnya Untuk Limbah B3 Ini adalah Simbol B3 Ini simbol B3 Berarti nanti Kita akan bicara Segregasinya Bagaimana Boleh gak Disimpan Bersamaan Dan kalau kita simpan Kira-kira Harus kami siapkan Bakinya gak pak Harus ada gak pak Secondary-nya Rekan-rekan Lihat apa lagi Ada yang bisa lihat Rekan-rekan Ada Tabung gas Bertekanan Saya coba lihat komennya Ada yang lihat gak Tabung gas Bertekanan Ayo Saya belum lihat Ada komen Tabung gas Bertekanan Kira-kira Yang mana Rekan-rekan Ini Rekan-rekan Lihat Yang warna Merah 2 ini Ini Tabung gas Bertekanan Rekan-rekan Berarti pastikan Harus Harus terikat Dengan kuat Nanti Ikatnya Jangan di leher Ikat Di badannya Berangkat Dari sini Kalau kita lihat Dengan detail Oh iya pak Harusnya kami lihat Di Safety data Seat pak Tadi kalau kami buka Di section 8 Ada Penggunaan Alat pelindung dirinya Oh iya pak Dia harus pakai Sarung tangan Dia harus pakai Masker Sarung tangannya Apa Maskernya Apa Dijelaskan Pentingnya Komunikasi Bahayanya Rekan-rekan Baca dari Safety data Berarti di situ Enggak Oh iya pak Berarti kami Harus lihat pak Tadi ada Flammable Tadi ada Tabung gas Bertekanan Boleh gak Berdekatan Tekanan Lihat Pak Ini tabung gas Bertekanan Ini Flammable Rekan-rekan Boleh ambil yang Tiga Empat Sama saja Pak Yang tiga pak Oh iya iya Tabung gas Bertekanannya Tarik ke sana Ketiganya Tarik ke sini Oh iya pak Harus Disegregasi Atau harus Dipisahkan Berarti Tidak boleh Rekan-rekan Simpangnya Berdekatan Antara Flammable Dan Tabung gas Bertekanan Kenapa Alasannya Karena Tidak Kompatibel Itu alasan yang Kedua Alasan yang Pertama Kenapa Tidak boleh Berdekatan Bukan Muhrim Kita lihat Lagi Selain Segregasi Rekan-rekan bisa Lihat Oh iya pak Tadi ada Primary Containment Kalau ada Primary Containment Ini adalah PC-nya Primary Containment Ada Tangki-nya Ada Tanggul-nya Ini adalah Secondary Containment Ini adalah ABC-nya Ketika ada ABC ini Primary Containment Di sini Ada Secondary Containment Berarti kita harus Pastikan Ketika ada Primary Containment Harus ada Second Secondary-nya Dan Volume-nya Minimal 110% Daripada Volume Primary Containment Pak Kami Tidak hanya Bawanya Di pabrik Kami Kirimkan Juga Ke Customer Rekan-rekan Pastikan Sudah Rekan-rekan Melakukan Road Safety Assessment Kami Lihat Pak Sepanjang Perjalanannya Gimana Pak Oh iya Pak Ternyata Ada Jalanan Berlubang Pak Oh Ini Terminalnya Pak Aduh Pak Di sini Ada Tanjakan Dan Tikungan SPBU-nya Ada Dimana Kantor Polisi Ada Dimana Rumah Sakit Terdekat Ada Dimana Berarti Kita Perlu Lakukan Tidak Hanya Di Tempat Kerja Tapi Ketika Kita Lakukan Proses Transportasi Road Safety Assessment Terminalnya Juga Menjadi Operasionalnya Seperti Apa Pengendaliannya Dari Bahan Kimianya Kita Lihat Oh iya Pak Pekerjaannya Cukup Banyak Pak Kalau Kami Lihat Di Tempat Kerja Kami Pak Baik Bahan Kimianya Bahan Baku Atau Bahan Penunjang Kita Lihat Bentuknya Bisa Berbeda Beda Ada Yang Miss Ada Yang Deras Ada Yang Fium Dan Apa Berbeda Bentuknya Dia Akan Terakumulasi Di Bagian Organ Tubuh Ini Juga Berbeda Pak Kami Bicara Amonia Amonia Nyerangnya Liver Dia Tidak Nyerang Bagian Tubuh Yang Lain Berarti Kita Juga Harus Paham Karakter Daripada Bahan Kimianya Nanti Bisa Inhalasi Bisa Tertelan Atau Terkena Kulit Ada Dampaknya Kronis Ada Yang Akut Langsung Terasakan Atau Butuh Waktu Dan Bahaya Kesehatannya Ini Yang Perlu Kita Waspadai Dari Mulai Gangguan Keseimbangan Hingga Bisa Menyebabkan Mandul Dan Berarti Apa Oh iya Pak Kami Coba Ukur Dong Pak Contoh Pak Benzen Pak Biasanya Ketika Kami Isi Bensin Pak Rekan-an-kali Ya Bensen Dilakukan Pengukuran Kita Kenal Ada Namanya IPB Indeks Pajanan Biologi Atau Disini Biological Exposure Index Diukurnya Enggak Di udara Diukurnya Bisa Di darah Dalam hal ini Dia ukur Di urin Setiap Akirsif Diukurlah Di urin Oh iya Pak Ternyata Hasilnya Masih Jauh Pak Daripada Biological Exposure Index Berarti Apa Pentingnya Lagi Kita Harus Lakukan Evaluasi Kan Hanya Dengan Hanya Pengukuran Secara Kuantitatif Kita Baru Tahu Karena Kalau hanya dengan melihat kasat mata Kita gak bisa tahu Sesuai atau tidak Dengan kita bicara adalah Baku mutunya Berarti pastikan Harus Kita lakukan pengukuran Secara Kuantitatif Kita lihat lagi Pak Bahaya Bahaya fisika Sudah Kimia Sudah Rasanya gak lengkap Kalau kita lihat Bahaya Biologi Bisa dari apa saja Kita lihat Mikroorganisme Hewan Alergen Binatang Berbisa Binatang Buah Salah satunya Kita lihat Pak Kami punya Sistem Cooling Tower Jadi ketika kita punya Cooling Tower Ada AC Dan ada yang lain Rekan-rekan bisa lihat Salah satunya pengalaman kami Sharing Kami ukur Untuk legionelanya Kami pastikan Di Cooling Towernya Di Hidrannya Bahkan di IWO Safety Sowernya Jangan sampai Ada Legionela Karena punya dampak Terhadap Saluran Pernapas Kita lihat Kita lihat Lagi Pak Kami pasang dong Pak Pengendalian secara Administrasi Bahaya Tergigit Ular Berbisa Ini bahaya Fisika Terpapar Panas Oh iyo Pak Ada Kelurakan-rekan Remote Area Di luar Jawa Itu Hal-hal Seperti ini Cukup sering Untuk kita Temukan Oh iyo Pak Ada bahaya Ular Perhatikan langkah Anda Ada bahaya Buaya Buayanya di laut Rekan-rekan Bukan yang kaki dua Yang ini beda Buayanya ini Benar-benar Bahaya Buaya Kita lihat lagi Salah satunya Kita bisa lihat Dari Ini ada Bahaya Biologi Yang kadang-kadang Terlupakan Keracunan Makanan Rekan-rekan Korbannya Bisa belasan Korbannya Bisa puluhan Berarti apa Pentingnya Rekan-rekan Bicara Ketika kita melakukan Persiapan makanan Oh iya pak Kami pakai Catering pak Kami pakai Pihak ketiga Sudahkah Rekan-rekan Melakukan Assessment Terhadap Pihak ketiganya Dalam persiapan Maupun Penyajian Makanannya Kita coba Lihat Rekan-rekan Persiapannya Gimana pak Punya gak Mereka Sertifikatnya Biasanya Ada kita Kenal Sertifikat Light Hygiene Light Hygiene Itu ada Tiga kelas Ini kelas B Ini kelas C Kalau rekan-rekan Ada di industri Minimalnya Kelas apa Minimalnya Kelas B Atau Kelas C Kelas A itu Hanya untuk Catering Hanya untuk Kalau Arisan Tapi ketika Kita ada di Industri Sesuai Dengan Permain Permain ke 10 96 2011 Berarti Kita harus Punya Sertifikat Light Hygiene Minimal Kelas B Atau Kelas C Kita Lihat lagi Rekan-rekan Boleh Kita Lihat Saya Bahaya Bahaya Biologi 30 detik Persiapan Seorang Seth Wah ini Seth Arnold Mungkin Apa yang Dia siapkan Di dapur Rekan-rekan Silahkan 30 detik Dari sekarang Kita Tunggu Komen-komennya Apa Aja Ini Mas Farhan Yanuar Kain lap Kotor Tepat Sekali Mas Oh iya Pak Ini kan Kain lap Kotor Pak Jangan Dekat Dengan Potongan Wortel Mbak Indah Islamiyati Tidak Menggunakan Sarung Tangan Tepat Sekali Mbak Indah Apalagi Yang Diangkat Air Air Panas Bisa Menyebabkan Apa Bisa Menyebabkan Luka Bakar Mungkin Sebelumnya Yang bersangkutan Hanya Luka Batin Kok Tidak Pak Ada Tidak Sarung Tangannya Coba Dilihat Ada Tidak Sarung Tangannya Ini Sarung Tangan Rekan Rekan Bukan Ikan Bandeng Ayo Masih Panjang Waktu Buka Puasanya Oh iya Pak Ini Sarung Tangan Panas Yang Tidak Dipakai Kita Lihat Lagi Mas Muhammad Rangga Pembersihnya Mejanya Ada Di dekat Makanan Ini kan Buat Pembersih Bahan Kimia Jangan Sampai Ada Cross Kontaminasi Dengan Bahan Makanan Tepat Sekali Mas Ahmad Tari Tidak Pakai Topi Safe Tepat Sekali Mas Biasanya Gak Hanya Topi Safe Dia Juga Harus Pakai Masker Apalagi Boleh Gak Kira Kira Dia Punya Kumis Dan Jenggot Gak Boleh Grooming Gak Sesuai Apalagi Area Dapurnya Tidak Bersih Tepat Sekali Mbak Uma Apa Yang Kira Kira Gak Bersihin Safe Gak Pake Apron Tepat Sekali Disini Biasanya Ada Apron Rekan 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 Bisa Lihat Apa Lagi Tutupnya Ovennya Tepat Sekali Mbak Dini Abrianti Tutup Oven Ini Terbuka Menghalangi Untuk Jalur Dan Kalau Kita Lihat Lagi Disini Ada Tumpahan Ada Genangan Air Rekan Rekan Apalagi Kita Lihat Cukup Banyak Sekali Oven Tidak Ditutup Tadi Sudah Tidak Memakai Masker Mas Brother Sudah Kalau Rekan Rekan Lihat Ada Nggak Mbak Yuni Prativi Menarik Sekali Komen Mbak Yuni Mbak Yuni Bilang Apa Ada Pisau Disini Rekan Pisaunya Peletakannya Yang Salah Dan Posisi Tajamnya Ada Di Luar Ini Kan Lumayan Rekan Rekan Kalau Kita Tersayat Pisau Yang Tajam Walaupun Kadang-kadang Kenyinyiran Netizen Plus 62 Itu Bisa Lebih Tajam Daripada Pisau Berarti Untuk Itu Kita Butuh Apa Rekan Kami harus Kendalikan Ada Pengendalian Operasionalnya Terutama Ketika Ketika Kita Bekerja Di Dapur Saya Berikan Contohnya Rekan Rekan Apa Yang Kita Bisa Lakukan Terutama Ketika Kita Bekerja Di Dapur Kita Lihat Halo Mahasiswa-Mahasiswi IPB Internasional Selamat Datang Di Vektor Virtual Educational Creative Tutorial Room Sebuah Ruang Belajar Virtual Yang Akan Memberi Pengalaman Belajar Menggembirakan Dapat Diakses Kapanpun Dan Dimanapun Bersama Saya Chef Agung Parwati Kita Akan Mengenal Tentang Prosedur Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Atau Lebih Dikenal Dengan K3 Di Arial Kitchen Seperti Apa Mari Kita Simak Seperti Yang Kita Ketahui Bahwa Kitchen Termasuk Dalam Arial Kerja Yang Termasuk Dalam Sona Merah Artinya Kitchen Memiliki Resiko Kecelakaan Kerja Yang Cukup Tinggi Karena Di Kitchen Terdapat Peralatan Masak Yang Berukuran Besar Dan Cukup Berat Benda Benda Tajam Kompor Tabung Gas Serta Benda Benda Lain Yang Memiliki Risiko Kecelakaan Kerja Yang Cukup Tinggi Untuk Menghindari Risiko Tersebut Sangat Penting Untuk Ngetahui Hal-hal Yang Perlu Dilakukan Untuk Menghindari Risiko Kecelakaan Kerja Hal Pertama Yang Harus Diikuti Oleh Seorang Juru Masak Atau Cook Adalah Menggunakan Uniform Sesuai Dengan Standar Yang Sudah Ditentukan Untuk Pria Wajib Menggunakan Shave Hat Nektai Shave Jacket Apron Napkin Long Pants Shope Dan Safety Suus Untuk Wanita Wajib Menggunakan Shave Cap Nektai Shave Jacket Apron Napkin Long Pants Shock Dan Safety Suus Fungsi dari Standar Uniform Seorang Cook Adalah Shave Head Berfungsi Untuk Melindungi Agar Rambut Tidak Jatuh Kedalam Makanan Nektai Berfungsi Untuk Menyerap Keringat Di Bagian Leher Shave Jacket Akan Menjaga Agar Cook Tidak Terpapar Panas Ataupun Terciprat Cairan Panas Selama Bekerja Apron Menjaga Bagian Kaki Agar Tidak Terciprat Cairan Panas Begitu Pula Dengan Long Pants Sedangkan Safety Suus Dirancang Dengan Bagian Metal Di Bagian Depannya Ini Untuk Menjaga Agar Jari-jari Kaki Tetap Aman Ketika 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 Tertimpa Peralatan Yang Berat Begitu Pula Dengan Lapisan Slip Di Bagian Bawahnya Ini Untuk Menjaga Agar Seorang Cook Tidak Mudah Tergelincir Pada Saat Bekerja Di Arial Kitchen Berikutnya Adalah Selalu Mencuci Tangan Sebelum Memulai Atau Mengakhiri Proses Memasak Gunakan Sabun Dan Segera Keringkan Tangan Setelah Dicuci Pada Saat Memasuki Arial Kitchen Pastikan Tidak Ada Aroma Gas Yang Tercium Di Arial Kitchen Sebelum Kita Menyalakan Api Ini Berguna Untuk Mencegah Terjadinya Ledakan Pastikan Anda Mengetahui Letak Kotak P3K Untuk Memberikan Pertolongan Pertama Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja Seperti Tergores Terciprat Minyak Panas Ataupun Luka Bakaringan Pastikan Anda Mengetahui Petunjuk Arah Jalur Evakuasi Untuk Menyelamatkan Diri Apabila Terjadi Kejadian Yang Berbahaya Seperti Gempa Atau Kebakaran Pastikan Anda Mengetahui Letak Fire Hidran Untuk Pastikan Anda Mengetahui Posisi Kontrol Panel Gas Dan Cara Membuka Serta Menutupnya Ini Sangat Berguna Untuk Mencegah Terjadinya Ledakan Apabila Terjadi Kebakaran Selanjutnya Adalah Prosedur Penggunaan Pisau Pastikan Sebelum Memulai Proses Memotong Alasi Bagian Bawah Cutting Board Dengan Menggunakan Napkin Ini Menjaga Agar Cutting Board Tidak Tergelincir Pada Saat Digunakan Untuk Memotong Bahan Selanjutnya Pastikan Pisau Yang Akan Digunakan Untuk Memotong Dalam Keadaan Bersih Dan Kering Genggam Pisau Tepat Di Bagian Handle Dan Genggam Dengan Terat Jangan Pernah Berjalan Di Pada Di Samping Badan Ini Adalah Cara Yang Aman Berjalan Sambil Bawa Pisau Di Areal Budapun Jangan Pulangi Lagi Ya Ya Maka Jangan Pernah Cuci Pisau Bersamaan Dengan Peralatan Yang Lain Ini Sangat Membahayakan Bagi Diri Sendiri Maupun Pengguna Sing Yang Lain Pastikan Pisau Dicuci Secara Terpisah Dan Segera Disimpan Selanjutnya Simpanlah Pisau Pada Knife Bag Ataupun Tempat Pisau Yang Sudah Disiapkan Pastikan Pada Saat Disimpan Pisau Sudah Dalam Keadaan Bersih Dan Kering Terima Pembang 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 Demikianlah Materi Pembelajaran Kita Kali Ini Tentang Penerapan Prosedur Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di Arial Kitchen Trust Trust Virtual Educational Creative Tutorial Room By IPB International See ya Kita Lihat lagi Kali Ini Kita Lihat Kita Sudah Bicara Bahaya Fisik Bahaya Kimia Bahaya Biologi Kita Lihat Bahaya Ergonomi Rekan Ergonomi Kita Lihat Dari Bahasa Latin Ergon Dan Nomos Kita Lihat Kerja Dan Sistem Berarti Apa Interaksi Antara Manusia Dengan Elemen Dari Sistem Kerjanya Goalnya Mengoptimalisasi Daripada Kenyamanan Manusia Serta Kerja Sistem Kita Lihat Ruang Lingkupnya Apa Aja Prinsipnya Yang Nanti Kita Lihat Ada Prinsip Ergonomi Ada Beban Kerja Efisiensinya Seperti Antropometri Sifat Tubuh Dalam Bekerja Faktor Manusianya Ini Juga Harus Kita Lihat Beban Kerja Rekan Rekan Kalau Mengangkat Manual Kira-kira Berapa 15 kg 20 kg Posisi Bebannya Dekat Dengan Tubuh Atau Jauh Dengan Tubuh Kalau Mengangkat Apa Yang Kita Tekuk Punggungnya Atau Kakinya Kita Lihat Penyakit Ergonomi Kerja Ini Pun Cukup Banyak Rekan Rekan Bisa Lihat Pak Karena Beban Angkat Cara Mengangkat Gerakannya Berulang Terus Pak Kontrastinya Statis Nyeri Otot HNP LBP Hernia CTS Kapal Tunnel Sindro Untuk Itu Mudah Sekali Paling Gampang Paling Lekat Kita Bicara Dengan Meja Kerja Sudah Enggak Kita Punya Checklist Untuk Ergonomi Kerja Posisi Kursinya Gimana Sandaran Tangannya Seperti Apa Pencahayaannya Bagaimana Tinggi Monitornya Rekan Rekan Bisa Adjust Tidak Bahkan Ketiga Kemarin Ataupun Sekarang Bahkan Berlanjut Cukup Banyak Sekali Orang Sekarang Bekerja Dari Rumah Ada Panduan Ergonominya Ketika Kita Bekerja Di Tempat Kerja Meja Kerjanya Ada Ketika Di Rumah Bagaimana Kita Bawa Enggak Meja Kerja Kita Yang Ada Di Kantor Ke Rumah Kalau Tidak Berarti Kita Butuh Pengendalian Tersendiri Karena Sudah Cukup Banyak Sekali Orang Bicara Sekarang Kita Bisa Kerja Dari Manapun Tidak Hanya Dari Ofis Yang Terpenting Kerjanya Harus Dari Hati Kita Lihat Pak Kami Lakukan Inspeksi Untuk Ergonomi Kerja Pak Kami Lihat Pak Iya Berarti Kalau Seperti Ini Kurang Lebih Satu Jam Dia Bisa Ngangkat 1,2 Ton Karena Dia Bekerjanya Satu Sif Lapan Lapan Jam Saat Ini Kami Baru Lakukan Misalnya Hanya Pengaturan Kerja Pak Hanya Rotasi Tidak Cukup Rekan Rekan Berarti Butuh Rekomendasi Oh Iya Pak Gimana Kalau Kita Pak Alat Bantu Alat Bisa Berputar Alat Bisa Naik Turun Agar Tidak Perlu Kita Bicara Membungkuk Ditentukan Batas Waktunya Nanti Yang Melakukan Siapa Ketika Batas Waktunya Sudah Terlewati Kita Lihat Sudah Dieksekusi Dengan Baik Tidak Kita Harus Lakukan Follow Up Kita Bisa Lihat Oh Iya Pak Kami Pak Spring Loded Kita Nggak Perlu Bungkuk Dia Bisa Naik Mengikuti Antropometri Atau Posisi Tubuh Kita Oh Iya Pak Tadi Kan Kami Angkatnya Pak Badan Pak Satu Bag 25 Kilo Satu Sip Bisa Berapa Bag Tadi Bisa Hampir 1,2 Ton Pak Vacuum Lifting Tinggal Dia Cuk Tinggal Pak Tombolnya Kita Nggak Perlu Pak Otot Rekan Rekan Kita Bisa Lihat Apa Lagi Pak Kami Sering Lakukan Juga Dosing Manual Pak Kami Tuang Pak Drem Angkat Tuang Proses Angkatnya Dan Menuangnya Ini Kan Butuh Beban Kerja Bagaimana Kalau Ini Dilakukan Terus Ada Kontraksi Statis Disitu Oh Iya Pak Kami Pak Pakai Pneumatik Untuk Lifting Device Ada Alat Bantunya Berarti Apa Kita Bicara Begitu Banyak Hal Yang Kita Bisa Aplikasikan Terkait Dengan Ergonomi Kerja Terakhir Rekan Kita Lihat Ini Pun Sekarang Menjadi Salah Satu Hal Yang Cukup Menarik Apalagi Dengan ISO 45003 Kita Bicara Adanya Kesehatan Mental Tidak Hanya Fisik Tapi Mental Juga Penting Kita Lihat Psikososial Pekerja Apa saja Bahayanya Konten Pekerjaan Pak Pekerjaannya Tidak Variasi Itu Itu Aja Pak Dari Jam 8 Sampai Pulang Jam 5 Pak Beban Kerjanya Kurang Itu Juga Bikin Stress Atau Beban Kerjanya Berlebih Aduh Pak Rasanya 24 Jam Sehari Ini Tidak Cukup Pak Deadline Dikejar Terus Jadwal Kerja Mungkin sistem kerjanya Sif Ada yang sistem kerjanya Rotasi 8 minggu Baru 2 minggu Off Kontrol Ya saya hanya disuruh Pak Saya tidak punya kendali Pak Untuk pengambilan keputusan Peralatan kerjanya Mungkin kita bicara Peralatan kerjanya Kurang memadai Pak Tempat kerjanya Bising Pak Pencahayaannya Kurang Hubungan dengan atasan Paling sering Dibully Pak Dikit-dikit saya Dikit-dikit saya Pak Pengembangan karir Duh Pak Sudah 3 tahun Karir Tidak naik Pak Yang naik Cuma tensi Pak Nah kita lihat Dan juga kita bisa lihat Walk life balance Balance gak kita Antara pekerjaan Dengan kehidupan Terutama kehidupan Asmara Berarti dari sini Bisa mendatangkan Bahaya Psikososial Untuk itu kita lihat Oh iya ya Kami harus punya program Pak Promotif Dilakukan identifikasi Psikososial Hasatnya Dilakukan pengukuran Employee assistant program Olahraga yang teratur Preventif Deteksi dini Ada surveillance Ada mental Untuk procedure Bisa didatangkan Dari Psikolog Bahkan ketika kuratif Kita bisa datangkan Psikiater Di sini Ada counselingnya Ada referralnya Cukup banyak sekali Saya sharing Perusahaan punya Employee assistant program Artinya apa Perusahaan menyediakan Layanan konsultasi Dengan psikolog Profesional Jadi Tidak di tempat kerja Tapi disediakan Karyawan bisa Memanfaatkan Dan Kerasiaannya Dijamin Berarti ini juga Bentuk Konsen Perusahaan Terkait Dengan Bahaya Psikososial Cukup banyak Perusahaan yang menyediakan Hotline Apalagi ketika Adanya Bullying Ataupun Adanya Harasmen Apalagi di tempat kerja Dimana Pekerja wanitanya Cukup Mendominasi Promotif Preventif Kuratif Rehabilitatif Ini untuk proses Perbaikannya Agar Mungkin dia punya Gejala Ada gangguan Kita bisa maintain Agar dia bisa Dipulihkan Kembali Sedia kala Dia bisa Fit to work Dalam kondisi Sehat Untuk dapat Kembali Bekerja Nah Bagaimana kita bisa Tahu Kami stres Nggak Pak Kayaknya dia Baik-baik aja Pak dia senyum-senyum Belum tentu Rekan-rekan Hidup ini Kadang-kadang Penuh dengan Dunia tipu-tipu Agar Kita tidak tertipu Kita benar-benar tahu Karyawan kita stres Atau tidak Ada banyak Kita bisa pakai Social Rejustment Rating Scale Safe Reporting Questionnaire Kita bisa pakai Occupational Role Questionnaire Dan Di Permanakar 05-2018 Rekan-rekan bisa lakukan Disediakan tools-nya Dengan survey Diagnosis stress Kita bisa pakai Mudah sekali Rekan-rekan diberikan pertanyaan Dari nomor 1 Sampai nomor 30 Kalau Tidak pernah menimbulkan Stress Rekan-rekan jawab di 1 Kalau selalu menimbulkan Stress Rekan-rekan jawab di Jawab di 7 Nanti nilainya Rekan-rekan bisa jumlahkan Pak Tugas Tugas Dan pekerjaan saya Nggak jelas Oh iya Pak Nilai saya saya ambil di 4 Centang 4 Misal Saya bertanggung jawab Untuk pengembangan Karyawan lain Oh iya Pak Ini juga cukup berat Pak Ada di 5 Saya menerima Permintaan yang Saling bertentangan Pak Kebetulan Bosnya 3 Pak Satu dengan yang lain Mintanya beda-beda Oh ada di 7 Pak Rekan-rekan Tambahkan tadi Ini 4 Ini 5 Ini 7 Nilainya Rekan-rekan jumlahkan Pak Total jumlahnya Ternyata 28 Pak Rekan-rekan Bandingkan Oh iya Pak Kalau lebih dari 28 Itu stres Berat Pak Nah Pantesan Pak Sering melamun Nggak hanya di tanggal tua Tanggal muda Juga melamun Ternyata Stres Rekan-rekan Berarti berangkat Dari sini Kita bisa lakukan Pengukuran hasilnya Secara kuantitatif Oh iya Pak Kami bisa ukur Pak Yang stres berat Berapa persen Yang stres ringan Berapa persen Stresnya sedang Berapa persen Dapat hasilnya Rekan-rekan Tentukan Tadi program Promotifnya Apa Preventifnya Apa Kuratifnya Apa Rehabilitatifnya Apa Kita bisa lihat Saya ambil Kortosi dari Dokter Anita Ketika dia Ketika dia jelaskan Oh iya Pak Mental healthnya Begini loh Pak Bisa stres Pak Ada webinar Ada olahraga Ada training Untuk mindfulness Ada kegiatan-kegiatan Lain di luar Pekerja Begitu banyak Banyak hal Program-program Kita fokusnya Promotif dan preventif Kalau sudah terjadi Kuratif dan Rehabilitatif Berarti apa Kita bisa lihat Pentingnya Rekan-rekan melakukan Antisipasi Rekognisi Evaluasi Dan yang terakhir Adalah pengendalian Baik itu Bahaya fisika Tadi kita bahas Kebisingan Dan iklim kerja Bahaya kimia Baik masuknya Inhalasi Melalui kulit Ataupun tertahan Bahaya biologi Bahaya ergonomi Dan Yang terakhir Adalah bahaya Psikososial Kira-kira seperti itu Rekan-rekan Overview secara sekilas Terkait dengan Basic industrial hygiene Saya tutup Saya kutip kata dari Brian McGill Menarik sekali None are wise Except those who can listen Jadi salah satu Kemampuan kita Yang terpenting Sesungguhnya adalah Bukan kemampuan Kita berbicara Tapi kemampuan Kita mendengarkan Sudahkah Rekan-rekan Mendengarkan Terutama Apa kata Suara hati Kira-kira Seperti itu Terima kasih Sekali Saya kembalikan Kepada Moderator kita Silahkan Mbak Bovi Oke baik Terima kasih Pak Emanuel Bagus banget ya Quotesnya ya Dan Rekan-rekan Ini asal Rekan-rekan tahu ya Apa yang diinfokan Pak Emanuel Dalam Satu setengah jam ya Pak Satu setengah jam ini Itu lengkap banget Tentang hijin industri Benar-benar Dikupas habis Sama Pak Emanuel Terima kasih Pak Emanuel Sangat berbobot Sekali materinya Oke Mungkin kita langsung aja Nah ini rekan-rekan Buat yang mau tanya Kita buka sesi dulu Sesi satu Boleh langsung tanya Di komentar Youtubenya Kita buka sesi satu dulu Untuk tiga pertanyaan Aku akan pilih secara random Kemudian satu lagi Rekan-rekan Jangan sampai Rekan-rekan Ngambek ya Karena pertanyaan Yang gak dibacain Jadi kita akan pilih Beberapa pertanyaan Yang menurut aku Mewakili Pertanyaan Rekan-rekan Atau bersifatnya sama Oke Langsung aja Rekan-rekan boleh Boleh langsung Tanya Di Youtube Monggo Silahkan Aku hitung sampai Sepuluh kali ya Boleh Silahkan Aku berikan Tempat dan Waktu Untuk rekan-rekan Yang mau bertanya Monggo Oke Pak Emanuel Tadi materinya Sangat amat Ini Apa namanya Singkat Padat Dan jelas banget Kebetulan Saya juga sudah Sudah ikut Apa Himu ya Pak Jadi Pas di Saya cek tadi Materinya Wah Semuanya dibahas loh Dengan materi Himu Yang Sangat Panjang Dan 6 hari Kita kompres Dalam 1 jam ya Mbak Bofi Iya betul Hebat banget loh Pak Itu kan susah Dengan materi Yang sangat banyak Ayo rekan-rekan Ini gak ada yang Mau nanya Nih rekan-rekan Nih Aduh sayang sekali Kayaknya udah Karena cukup padat Singkat Dan jelas ya Pak Jadi sampai gak ada yang Mau nanya loh Pak Bahkan semuanya pada bilang Makasih Pak Emanuel Makasih ilmunya Udah pada kayak gitu loh Jadi udah bener-bener Gak ada yang nanya Oke kalau gitu Kalau misalnya Belum ada yang nanya Sama sekali nih Rekan-rekan aku coba Share screen dulu Untuk menginfokan sesuatu Yang tadi sempat Ke skip ya Oke Buat yang rekan-rekan Ikut FLP hari ini Jangan lupa Rekan-rekan Kalau minggu depan Kita setiap Jumat Di bulan puasa ini Kita ada FLP lagi Untuk FLP yang Besok kita ngebahas Tentang construction Jadi pastikan Kamu ikut Yang construction Nanti ya Kemudian kita juga Ada mini course nih Rekan-rekan Yang untuk besok Kita akan mulai Buat yang tertarik Buat teknik audit Rekan-rekan boleh ikut ya Di audit Series training Kita ngebahas tentang Teknik audit SMK3 Internal audit SMK3 Serta internal audit ISO based on 19.0.11 Ini penting banget sih Sebenernya Buat rekan-rekan Yang mau coba Untuk ngejajah Di bidang audit Menjelajah Di bidang audit Boleh Kita ada mini course Yang dilakukan Di bulan puasa ini Jadi pastikan kamu Ikut ya Kita cuma 300.000 rupiah nih Untuk Training-training Mini course kita Dan kita juga Ada diskon Untuk mini course Mini course Bisa ambil Dua Diskon satu Pelatihan tambahan Atau bayar rame-rame Lebih hemat 25% Nanti untuk Sistemnya seperti apa Boleh langsung Tanya ke admin Untuk FLP Kita selalu Mengeluarkan diskon Rekan-rekan Kita punya Diskon 300.000 Untuk ramadhan K3U 300 Bola Pelatihan Semua K3U Weekend Online Dan offline Kamu bisa langsung Di screenshot aja Kode promonya Untuk kamu Masukkan di Pebagian Pembayaran Supaya kamu Dapet diskon Terima kasih juga Sudah hadir Saat ini Oke pak Kayaknya sudah ada yang Mau nanya Nih Sudah Alhamdulillah Ada yang nanya Kemudian Kita coba Pak Emanuel Mungkin ada yang Mau dipilih Siap Kira-kira Kita lihat Dia lagi Muter ini Oke Coba pilih Yang dari Pak Tobi Mas Tobi Rahmanto Oke Mas Tobi Alumni kami nih pak Oke monggo Silahkan pak M Saya bacain dulu ya Waktu yang tepat Untuk melakukan Pengukuran Stres kerja Apakah dilakukan Insentif Satu bulan sekali Atau bagaimana Pertanyaan menarik Oke Jadi kalau kita bicara Pengukuran Itu kalau rekan-rekan Lihat di Permenakar 05 2018 Yang pertama Dia bicara Ada namanya Pengukuran awal Berarti Pertama kali Kita harus Lakukan pengukuran Pengukuran Amin Pertanyaan menarik Tenkte jam terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan juga tentu saja pengendalian. Semoga menjawab, Mas Tobi. Oke, terima kasih. Benar, harus diidentifikasi dulu ya, Pak. Jangan tep-tep langsung ngadain pengukuran. Tentunya perusahaan juga nggak mau ngeluarin budget cuma-cuma. Benar sekali. Selanjutnya, selanjutnya, ada nih, Pak, dari Mbak Putri Wulan Suci. Jika faktor kimia dan fisika sudah berada di bawah NAB dan telah ada dampak yang terjadi, apa sekiranya yang perlu dilakukan perusahaan? Dan apakah boleh perusahaan membuat standar atau aturan sendiri? Mau nggak, Pak, dijawab? Menarik sekali. Tadi kita kenal kalau fisika dan kimia, kita kenal ada tiganya. Ada namanya nilai ambang batas, stress hot limit value. Ada namanya short term exposure limit, ini yang 15 menit. Ada selling point. Pak, kami sudah lakukan pengukuran dan dia berada di nilai ambang batas. Ada di bawah, Pak. Berarti apa? Secara kuantitatif, dia sudah sesuai. Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Rakan-rekan harus lihat, Pak. Kami akan coba lihat lagi, Pak. Pengendalian secara engineering controlnya gimana? Oh iya, Pak. Kami pasang local exhaust ventilation. Rakan-rekan lakukan pengukuran, tidak? LEV-nya, kekuatan suction-nya berapa? Oh iya, Pak. Yang penting kami nyalain bunyinya kenceng. Bunyinya kenceng itu biasanya tandanya LEV-nya rusak. Berarti rekan-rekan harus lakukan pengukuran. Oh iya, Pak. Saksen-nya bisa nggak ya, Pak? Sampai 100 feet per menit. Berarti kita juga perlu melakukan pengukuran dengan pengendalian secara engineering control. Administrasi yang lain. Rakan-rekan sudah lakukan tidak? Untuk Hira-nya. Bahkan ketika untuk chemical, kami biasanya bahkan lakukan namanya CHRA. Bukan Hira, Hashtag Identification Risk Assessment, tapi CHRA. Chemical Health Risk Assessment. Kita bedah lebih jauh lagi terkait dengan penggunaan bahan kimianya. Dan terakhir, rekan-rekan lihat seberapa efektif daripada penggunaan alat pelindung diri. Tadi untuk telinga kita lakukan IRV-test. Nanti untuk pernafasan, rekan-rekan harus lakukan respirator V-test setiap tahunnya. Pekerja sudah pakai belum respirator? Ketika dia pakai pas atau tidak, jangan-jangan masih ada celah-celah. Jangan-jangan penggunaannya salah. Jangan-jangan ukuran respiratornya nggak sesuai dengan kontur daripada kita bicara wajahnya. Berarti tidak cukup kita hanya berpuas sendiri walaupun hasilnya ada di NAB. Hierarki pengendaliannya tetap harus kita kontrol memastikan berjalan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab, Pak. Berarti perusahaan juga diperbolehkan untuk minimal standarnya lebih tinggi dari NAB. Jadi ketika sudah ada di NAB-nya, kita buatkan standarnya. Standarnya biasanya akan tetap mengacu, tetapi adalah apa? Standar instruksinya, standar prosedur kerjanya tetap harus kita jalankan. Beberapa perusahaan, saya ambil contoh, Pak. Kami pakai misalnya Permanakar 05 2018, Pak. Kebetulan kami perusahaannya Euro, Pak. Oh, SNID kita ada, Pak. Permanakar ada. Oh, kami pakainya Niles, Pak. Kami ambil yang standar Eropa yang mungkin biasanya jauh lebih ketat. Boleh. Dikembalikan kepada organisasi sepanjang, rekan-rekan mengambilnya standar yang lebih ketat. Minimum standar yang ada di Permanakar 05 2018-nya terpenuhi. Karena itu adalah legal compliance. Kira-kira seperti itu. Oke, betul. Oke, baik. Kayaknya sudah terjawab ya, rekan-rekan. Dan pertanyaannya juga tidak ada pertanyaan lagi. Tapi, Pak, tadi kayaknya yang Mas Tobi ini, katanya suaranya sempat hilang pada saat menjawab. Mungkin boleh disingkat aja, Pak, untuk jawab yang pertanyaan yang... Pengukuran tadi ya, Mas. Baik. Berarti pengukurannya, kita bicara, kita lakukan pengukuran di awal. Pertama kali kita ukur, berikutnya Mas lakukan pengukuran berkala. Berarti di awal kita lakukan pertama kali, berkalanya Mas Tobi ulang. Berkalanya setiap apa? Setiap tahun sekali. Dan kalau misalnya Mas sudah lakukan tindakan perbaikan, misalnya tadi stresnya berat, Mas lakukan namanya pengukuran khusus. Karena kan sudah stres berat, rekan-rekan sudah melakukan perbaikan. Perbaikannya dua bulan kelar, Pak. Jangan tunggu tahun depan baru diukur. Dua bulan kelar, lakukan pengukuran khusus. Ternyata sesudah dilakukan tindakan perbaikan, stresnya turut. Selesai. Rekan-rekan tinggal tunggu lagi, kita ukur lagi tahun-tahun depan. Kira-kira seperti itu. Berarti pentingnya Mas Tobi untuk menjadwalkan proses pengukurannya. Dan pastikan, hanya dan hanya menggunakan pihak ketiga yang sudah memiliki rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Karena yang kita ukur adalah parameter K3 di lingkungan kerja. Kira-kira seperti itu. Semoga terdengar ya Mas suaranya dan jauh lebih paham. Oke, baik. Terima kasih Pak M. Pak M, satu lagi deh mungkin. Ini Pak, tadi saya sempat baca. Sebenarnya risk assessment dilakukan baiknya berapa kali sih Pak? Menarik. Ketika kita bicara risk assessment, risk assessment pun sama. Pertama kali ketika kita akan melakukan pekerjaan, kita lakukan risk assessment. Berikutnya kapan kita akan lakukan risk assessment? Ketika ada perubahan proses, Pak, ternyata prosesnya berubah, Pak. Kami ada penggunaan peralatan baru, Pak. Peralatan barunya ternyata jauh lebih bising. Berarti apa? Risk assessment kita sudah tidak relevan. Ketika ada perubahan proses, ada penambahan alat, perubahan cara kerja, berarti risk assessmentnya harus rekan-rekan lakukan lagi. Kita menyebutnya karena adanya management of change. Kalau tidak ada perubahan, Pak. Kalau semuanya baik-baik saja. Rekan-rekan tetap diminta untuk melakukan review secara kontinus. Biasanya minimal satu tahun atau setiap dua tahun sekali kita lakukan review. Ini amat sangat dikembalikan tergantung pada organisasi. Kita lakukan secara berkala setiap tahun atau dua tahun sekali dan pastikan kita lakukan ketika ada perubahan. Karena kita tidak tahu dengan adanya perubahan dia bisa punya dampak terhadap kita atau tidak, Pak. Sekarang orang pakai mobil sudah tidak lagi BBM, Pak. Semua ambil mobil listrik. Ada perubahan. Berarti risk assessment kita yang sebelumnya mungkin sudah tidak lagi valid. Kita harus lakukan risk assessment ulang. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab. Tiga M, rekan-rekan. Men, metode, mesin. Kalau misalnya ada perubahan di antara tiga itu, maka lakukan risk assessmentnya lagi. Benar ya, Pak? Men, metode, mesin satu lagi. Apa, Pak? Material. Oke. Dan yang penting, yang terakhir M-nya, Mbak Bovi. Apa, Pak? Money. Susah kalau tidak ada uangnya, Mbak. Tidak ada dukungan manajemen, susah juga ya, Pak. Oke. Baik, rekan-rekan kayaknya sudah cukup ya. Kita tepat pukul 4 sudah selesai. Terima kasih buat rekan-rekan sudah standby. Jangan lupa absen. Absen ada di Discord, rekan-rekan. Kemudian untuk ujiannya, nanti dicek di pengumuman Discord-nya ya. Tetap standby di Discord, karena kita setiap minggunya akan ada pelatihan gratis. Untuk minggu depan, tanggal 31 Maret, ada basic construction and building safety. Jadi pastikan kamu hadir lagi di hari Jumat untuk ngabuburit bareng MMS. Pak Emanuel, terima kasih banyak sudah memberikan materi yang sangat-sangat-sangat baik, bagus, bahkan. Terima kasih, Pak Emanuel. Sehat selalu dan... Sama-sama. Terima kasih banyak, Mbak Bovi. Sama-sama, Bapak. Terima kasih ya. Cukup untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, rekan-rekan. Bye-bye. Apa masalah kamu saat mencari pekerjaan? Nggak ada yang cocok dengan passionmu? Kriteria yang nggak masuk akal? Atau nggak pede karena banyak persyaratan yang belum terpenuhi? Disinilah kami hadir untuk mensupport teman-teman sebagai provider sertifikasi di bidang K3 untuk mendapatkan pekerjaan di dunia K3 dari segala jurusan dan background pekerjaan. Berawal dari mimpi yang besar, semua berhak mendapatkan masa depan yang besar. PT Mutiara Mutu Sertifikasi yang berdiri sejak tahun 2016 sebagai perusahaan jasa K3 resmi yang telah ditunjuk langsung oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia yang telah tersertifikasi ISO 9001 tahun 2015 dan berakreditasikan dan sudah terdaftar di Asosiasi Lembaga.